Sebanyak 90 ribu lebih pemudik mendapatkan fasilitas mudik gratis BUMN menggunakan bus dari Silang Moras ke sejumlah kota pada Jumat pagi. Kegiatan ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas pemudik yang menggunakan sepeda motor. Program mudik gratis yang melibatkan 90 ribu lebih pemudik ini dilepas secara bersama-sama oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Menurut Erick, program mudik gratis ini merupakan program yang telah dibuat selama 5 tahun berturut-turut dengan tingkat partisipasi sebanyak 88 perusahaan pelat merah. Selain itu menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas pemudik yang menggunakan sepeda motor, kegiatan mudik gratis ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah turunnya daya beli. Bagaimana tentu yang diharapkan oleh pemerintah, Bapak Presiden, supaya kita juga mulai mengantisipasi yang disampaikan tadi, tingkat kecelakaan yang tinggi dengan penggunaan motor, kita coba migrasi ke bis-bis. Yang hari ini bertambah, yang tadinya ditargetkan 80.215, bertambah menjadi 94.753. Jadi kalau dibanding tahun 2023 ini naik 40 persen.